Selamat menikmati Apalagi tuh 7 bulanan ya Oke Apalagi Orang meninggal di Di apa yang namanya tuh Tahlile 7 hari Itu bagi mereka apa tuh Udah denger mereka bilang Bapak-bapak ini ahli bid'ah Udah denger ya Terus mau bales gak Mau dikasih senjata gak Ya bukan senjata Golok wak bukan Karena mereka main mulut Kita bales pakai mulut Mereka pakai dalil kita bales pakai dalil Bukan untuk mengalahkan Mereka tapi niatnya untuk Menenangkan hati kita dalam beramal Satu kali datang Seseorang ke rumah Dulu saya Tinggal di pesantren Di rumah Rumah untuk ustad Untuk pengabdi Tiba-tiba ada yang datang Ya Nanyain konfirmasi Itu Hadis yasinan itu Hadisnya do'ib Tau do'ib pak Apa arti do'ib Mantap ini Ini santri kali dulu ya Sebelum pindah kesini Santri nih kayaknya Alhamdulillah Ya Saya juga nyantri pak Mereka orang Jawa Guru saya orang Jawa banyak Orang Jawa bisa hafal alfiyah Orang Arab aja enggak Dan orang Jawa tuh Kalau lagi naik motor Bisa bolak-balik baca alfiyah Selesai Tapi orang Arab Belum tentu bisa Jadi pas kami dulu tes Mas Syahasad itu Beliau kaget ketika ada Mahasiswa Hafal al-alfiyah Beliau dokturnya al-azhar Ulama damaskus Tinggal di Jerman sekarang Nah Hadis do'ib Kata mereka gitu ya Oke Anggaplah hadis yasinan Hadisnya do'ib Siapa yang mendo'ibkannya? Sheikh al-Bani namanya pak Jadi ada Hadis itu disebut Sahih Falid Yang kedua disebut Hasan Bagus Yang ketiga disebut Do'ib Nah ini untuk ngulang-ngulang aja Yang Sohe Hasan Boleh dipakai Yang do'ib Ada yang boleh dipakai Ada enggak Bagi salafi Semua yang do'ib Enggak boleh dipakai Nih Bagi salafi ini ya Dalam bab ibadah Dalam bab ibadah Nggak boleh dipakai Apa kali? Dalam bab Akidah Saya kasih pertanyaan Ente baca enggak kitab Tauhid Muhammad bin Abdul Wahab Pendiri Wahab Biar Biar di situ Ada hadis-hadis Do'ib Dipakai untuk Akidah Kalau Uang Apa nih Si Dodaji Ya Pakai hadis do'ib Untuk bayasinat Masa enggak boleh Sedangkan Sheikh Muhammad Wahab Pakai hadis do'ib Untuk Akidah Dan itu diakui oleh Tokoh salafi Namanya Mustafa Al-Adawi Bisa dicari di Youtube itu Sheikh Tentu kan bisa bahasa Arab Cari aja itu di Youtube Sheikh Mustafa Al-Adawi Al-Adawi berarti dia orang Orang India Tapi bahasa Arabnya Fasih Keilmuannya melewati orang Saudi Kebanyakan Dia salafi juga Mustafa Al-Adawi ini Kemudian diserang Dibuli oleh Orang-orang Wahabi Karena berani Mengkritisi Kitab Imamnya Itu Jadi mereka Biar ini Kita nonton-nonton Mereka tengkar berdua Ya Jadi enggak perlulah Kita Menolak-nolak mereka Cukuplah mereka Nolak mereka Gitu Jadi Saya tanya balik Kalau Di dalam Akidah aja Imam memakai Masa kami dalam Ibadah-ibadah Fado'ilul A'mal Enggak boleh Bingung juga Pak dia Udah mulai ragu Dia Bersalafi Ya Jadi saya ini Virus nih Pak Bikin ragu Mereka Tapi bagi Bapak Ibu Ini saya ini Vaksin ya Insya Allah Amin Niat kita cuma satu Semoga Allah Ridul kita beramal Itu tenang Jangan lagi Yasinan Masih mikir Ini bid'ah Enggak ya Udah nyampe Tahlil Masih mikir Ini bid'ah Enggak ya Hantu begitu enggak Ustaz Asma Insya Allah Enggak Enggak yakin juga Dipada Insya Allah Yakin tuh Enggak pakai Insya Allah Hakul yakin Enggak ada Insya Allah Udah yakin Nah itu kalau kita Pakai imam mereka Nah sekarang pakai imam kita aja deh Yang meriwayatkan hadis Yasin Ikro'u yasin Ala mautakum Bacalah yasin terhadap orang yang mauta Yang akan mati Masih hidup berarti Yang Sakaratul maut Yang telah meninggal Berarti tiga Yang akan mati Sakaratul maut Atau yang sudah Meninggal Dibacakan surat Yasin Ini riwayat Imam Abu Dawud Imam Ibnu Majah Dan ketemu juga Dalam riwayat Ibnu Hibban Al-Hakim Dan lain-lain Imam Ibnu Hibban Naruh di kitab Yang dia kasih judul Sohih Imam Abu Dawud Naruh di kitab Sunan Abi Dawud Dan dia tidak beri komentar Abu Dawud Kalau tidak beri komentar Berarti hadisnya Bagus Istilah zaman itu Belum ada Hassan Istilahnya Soleh Wa ma sakat Tu'anhu Fa huwa Soleh Hadis Kalau Imam Abu Dawud Tidak komentar Maka hadisnya Bagus Berarti Hadis Yasinan Bagus gak pak? Bagus Mentang-mentang Yasinan Yang bilang Bagus Bagus Itu dalil terakhir Itu ustad Sabar Ini kayaknya Karena Banser nih Semangat Imam Ibnu Hibban Itu Imam Baru denger ya Nama Ibnu Hibban Udah denger gak sebelumnya? Barusan Saya sebutkan Imam Ibnu Hibban Ini nulis Kitab Judulnya Sahih Ibnu Hibban Naruh hadis itu Dan beliau Menilainya Sahih Berarti Minimal Udah dua Imam yang mengatakan Hadis ini Bagus Bener ya? Kalau ada Imam dulu Bilang Sahih Imam Imam sekarang Bilang tidak Sahih Kita ikut yang mana? Yang dulu aja ya Kenapa? Katanya ikut salaf Itu Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban Sudah di awal Khalaf ya Imam Abu Daud Imam salaf Sezaman dengan Bukhari Sepengajian Dengan Imam Bukhari Bedanya Umurnya agak lebih Panjang aja Dari Imam Bukhari Imam Abu Daud Imam salaf Tidak mempermasalahkan Hadis ya Sinan Jadi kira-kira Kita baca Yasin Tidak Tetap baca Yasin Ustadz Bukan itu doang Habis baca Yasin Kok pakai-pakai Baca Bisa Fatihah Alif Lamim Aib Kursi Amanah Rasul Ini kan Nabi kan Nggak pernah begini Nabi Nggak pernah Lakukan Nah ini Gaya mereka nih Mereka ini Kalau Kalau nggak tahu Bilang Nggak ada Nah ini Pembohongan baru Atas nama Rasulullah Jadi kebohongan Atas nama Nabi itu Dua Menambah-nambahkan Dan mengurang-urangi Nabi Nggak pernah Melarang Dia bilang Nabi melarang Nabi tidak Melakukan Belum tentu Itu tidak ada Lihat dulu Sahabat Nabi Adakah Riwayat Yang menyebutkan Kalau Kita kekubur Atau Mendoakan Orang mati Baca Fatihah Baca Alif Lamim Baca Lima ayat pertama Ayat Kursi Amanah Rasul Kul-kul-kul Ada Ada Yang meriwayatkan Itu Imamnya sendiri Yaitu Ibnu Qoyim Dikumpulkan oleh Ibnu Qoyim Riwayat Riwayat Dari Lalikai Riwayat Dari Qoyim Riwayat Banyak sekali Bahwa Ibnu Umar Sebelum Wafat Berpesan Apa pesan beliau Kalau saya mati Bacakan Kepada saya Dan itu Dikubur Baca Quran Dikubur Bayangkan Al-Fatihah Alif Lamim Sampai Lima ayat terakhir Ayat Kursi Dan seterusnya Ini pesan siapa Sahabat Ibnu Umar Ibnu Umar Sahabat bukan Anak dari Abdullah bin Anak dari Umar Namanya Abdullah bin Umar Maka Amalan Yasinan Lalu Kataman Dimulai dengan Fatihah Alif Lamim Ayat Kursi Amanat Rasul Kul 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 Itu bukan Buatan MU Buatan siapa Buatan siapa itu 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 Buatan Ibnu Umar Minimal Kalau kamu Mau sebut Nabi Tuhan Ibnu Umar PNU Kalau emang Malu Wah saya Tidak mau Jadi NU Ya sudah Ini liat Di riwayat Bukan NU Yang Beriwatkan Berarti Ini hadis Sudah ada Sebelum NU Lahir Benar Nggak Terus Kenapa NU Yang Disalah-salahin Masalah Yasinan Masalah Kataman Orang NU Itu Cuma Menikmati Fasilitas Yang Sudah Ditulis Oleh Para Ulama Dipakai Oleh Mereka Ya Jadi Kadang-kadang Mereka Itu Oh Saya Bukan NU Saya Nggak Mau Yasinan Nggak Ada Usan Ya Yasinan Itu NU NU Itu Cuma Yang Melestarikan Amalan Itu 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 Bedanya Riwayat Ini Ada Dalam Kitab-kitab Hadis Orang Kalau Hataman Baca Apalah Gitu Subhanallah Bihandi Subhanallah Azim Gitu Ya Itu Ada Hadis Nggak Nyuruh Begitu Ada Nggak Banyak Quran Aja Banyak Jadi Kalau Baca Subhanallah Azim Pasti Orang NU Nggak Kalau Gitu Banyak Orang NU Di Mesir Jadi Bapak Ibu Kadang-kadang Sebagian Orang Di Luar Sentimen NU Ya Ini Yang Nggak Bener Ya Ini Nggak Bener Kalau Kita Menilai Satu Amalan Jangan Karena Suatu Organik Sasi Tapi Karena Dalil-dalilnya Baik Masih ragu Mau yasinan Pak Udah 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 Tampak Mantep Nggak Insya Allah Mantep Saya Mau Nanya Kalau Kirin Fateha Nyampe Nggak Nyampe Nggak Pak Santri Tulen Pak Antum Santri Bukan 100% Seribu persen Kemudian Mbah Idris Kamali Mereka berdua ini Murid langsung dari Hadratu Sheikh Hashim Ash'ari Alhamdulillah Orang Saya ini bukan orang Jakarta Loh Pak Saya orang Pegumbu Tapi Nikah Mau Wom Jowo Bapak Kalau pergi ke Mesir Ke Yaman Itu orang Hadroh Dan itu Bukan NU Ya Disini Yang melestarikan Mahabah Nabi Amalan-amalan Sotadi Itu Ulama Nahdi Makanya Saya Walaupun Tidak Masuk Organisasi NU Saya Sangat Mendukung Amalan Itu Kenapa Kalau Enggak NU Siapa Lagi Yang Melestarikan Muhammadiyah Punya Tugas Lain Bikin Rumah Sakit Yang Gede Gede Bikin Uniflitos Di Mana-mana NU Kan Baru Buat Bener Unu Unisma Baru Baru Buat Staino Muhammadiyah Udah Di Mana-mana Jadi Beri-bagi Tugas Berkat Di Masyarakat NU Berkat Di kampus Hampir Orang Muhammadiyah Walaupun Kita Buka Dada Dosen-dosen Di Muhammadiyah Dalamnya Ijo Ijo Kayak Jubah Ini Persis Itu Kita Ketemu Banyak Ini Saksinya Banyak Pengurus-pengurus Itu Karena Di NU Ngantri Ngantri Bro Kalau Di NU Sini Nggak Ngantri Karena Nggak Ada Gawagis Gus Nggak Ada Di Disini Siapa Bisa Jadi Siapa Yang penting Alib Jadi Orang Jawa Nyampe Di Pasaman Budayanya Udah Campur Aduk Jadi Antri Ke Gus-gus Nggak Ada Kalau Di Jawa Kan Kita Hormat Ke Gus Jadi Kalau Yang Jadi Ketua NU Ibnu Apalagi Ketua Banser Ya Itu Harus Gus-gus Istilah Kami Di Pesantren Gawagis Jama Dari Gus Disini Nggak ada Antri Kan Siapa Yang berbakat Bisa Jadi Wah Keren Itu Itu Versi Minang Tapi Bajunya Tetap Ijo Saya Ijo Begini Karena Saya Cinta Rasulullah Saya Yakin Orang Yang Ijo Karena Cinta Rasulullah Salallahu Alayhi Salam Suatu Kali Ada Seseorang Bermimpi Ketemu Nabi Dan Dia Melihat Pakaian Nabi Dan Cahaya Nabi Warna Nabi Ternyata Ketemu Dalam Sunan Tirmizi Disebutkan Bahwa Nabi Ra'itun Nabi Salallahu Salam Wa Alayhi Nah Aku Aku Melihat Nabi Salallahu Salam Dan Padanya Ada Pakaian Atas Bawah Jadi Pakaian Itu Atas Bawah Ada Dua Nabi Itu Pakaian Dulu Bukan Gamis Dari Atas Ke Bawah Satu Itu Sudah Budaya Baru Budaya Nam Masa Rasulullah Itu Ada Atasan Ada Bawahan Ah Doraim Yang Dua-duanya Warnai Hijau 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 Mirip-mirip Begini Pak Emang Begini InsyaAllah Alhamdulillah Tapi Kalau Aura hijau Itu Beda lagi Apalagi Kolor hijau Itu Beda lagi